Oke silahkan duduk semuanya, sekali lagi shalom, oke tanpa panjang lebar hari ini kita akan diberkati oleh Kak Robin, ya evangelist ya, evangelist Robin, nah dia adalah pelayan Tuhan ya dari GBI Kasih Yesus dan dia juga seorang disciple maker, seorang pemurid dan koko pribadi udah pernah dengar kesaksian hidupnya dan sangat-sangat-sangat diberkati, tapi biarlah hari ini kalian semua juga mendengar dan diberkati bahkan lebih lagi, yang siap boleh katakan amin, sekali kita beri yang tepuk tangan buat Tuhan Yesus, silahkan Kak Robin. Halo shalom semuanya, haleluya, sekali lagi saya mau sapa semua teman-teman saya yang di tempat ini, shalom semuanya, Baiklah, tak kenal maka tak sayang, benar gak? Haleluya, jadi saya mau memperkenalkan diri saya dulu ya, nama saya Robin ya, saya evangelist di Tabiskan Gereja Lokal, salah satu ketua pemudayut juga ya, di Yesus Ministry namanya, oke mungkin ada beberapa teman-teman di tempat ini yang saya sudah kenal, tetapi ada beberapa yang belum ya, jadi nanti kalau jumpa saya di luar, panggil aja sapa aja, kalau saya masih ingat wajah teman-teman di tempat ini nanti saya sapa ya, amin? Oke, baiklah hari ini teman-teman saya membawa tema itu tentang I am chosen, ya. Ini itu bercerita tentang di mana saya berjumpa dengan Tuhan pribadi lepas pribadi, sebelum saya dipilih Tuhan, ya. Sebelum saya dipanggil Tuhan lalu dipilih Tuhan, ya sampai hari ini bisa berdiri di tempat ini, itu karena anugerah Tuhan. Ya, jadi saya mau ceritakan bagaimana perjalanan hidup saya juga, di mana Tuhan tolong saya, dan saya percaya, ya, siang sore hari ini semua teman-teman di tempat ini mengalami Tuhan pribadi lepas pribadi, amin? Ya, semuanya akan di jama Tuhan, ya, di siang hari ini, di sore hari ini, saya percaya, karena roh kudus yang sama di dalam diri saya, itu juga roh kudus yang sama di dalam diri setiap kita, amin? Nah, jadi siang hari ini, sekali lagi temanya I am chosen, ya, boleh next slide. Kita percaya teman-teman semua, kita semua dipilih Tuhan di tempat ini, amin? Sampai teman-teman bisa ada di tempat ini itu adalah karena Tuhan panggil, Tuhan gerakkan, roh kudus menggerakkan, ya. Sehingga teman-teman semua bisa hadir di tempat ini mendengarkan firman, ya, memuji menyembah Tuhan. Tadi luar biasa, ya, dari tim musik, tim PPW, ya, di mana tadi saya rasakan juga, wow. Kalau saya ini untuk naik di altar itu, saya harus benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan dulu, baru saya naik di tempat ini. Karena ini sakral, karena ini suci, saya harus menguduskan diri saya, ya. Tetapi tadi teman-teman PPW menaikkan pujian luar biasa, saya rasakan hadirat Tuhan. Di situ saya mau bilang teman-teman, teman-teman yang di memimpin altar itu sedang masuk ke dalam roh. Tuhan berperang, teman-teman, ya, berperang, jadi saya di kursi itu saya rasa saya juga harus di depan ini dengan secepat mungkin. Karena saya tidak tahan, ya, saya juga mau berperang. Benteng-benteng yang mengikat setiap kita di tempat ini, saya percaya hari ini Tuhan akan lepaskan, amin. Semua yang terikat di tempat ini, ya. Karena roh kudus hari ini mau bekerja secara luar biasa. Oke, mari kita sama-sama lihat, ya ini saya ambil di Yohanes 15 ayat 16, boleh kita baca firmannya sama-sama. 3, 2, ya, bukan kamu, dan, supaya, amin, katakan aku dipilih Tuhan. Aku dipilih Tuhan. I am chosen. I am chosen. Amin. Amin. Nah, jadi teman-teman semuanya, kalau saya berdiri di tempat ini, itu karena pemilihan Tuhan sebelumnya, ya. Jadi saya percaya anugerah, kasih karunia, itu sangat mahal, teman-teman. Ya, kalau kita tidak menghargai itu, teman-teman, ya, kita mungkin tidak lihat sekarang, tapi neraka itu nyata, teman-teman. Ya, kalau teman-teman lihat kesaksian orang-orang yang mungkin pernah ke neraka, ya, kesaksian di mana Tuhan membuka penglihatan vision, lihat, itu tidak main-main, teman-teman. Ya, saya dengar kesaksian Pastor Philip juga, ya, itu juga luar biasa. Ya, jadi boleh next. Kenapa saya bilang menghargai? Coba kita sama-sama lihat ini, berkat terbesar bukanlah materi, benar nggak? Berkat terbesar bukan kesehatan. Berkat terbesar juga bukanlah tata atau jabatan atau karir kita. Ya, berkat terbesar bukanlah hal-hal dari dunia ini, teman-teman. Amin. Ya, jadi berkat terbesar dari Tuhan atas kita, ya, atas semuanya kita di tempat ini, itu adalah keselamatan jiwa. Ya, makanya kita harus menghargai. Kenapa? Karena dari kutuk, kita semua ini terkutuk, teman-teman. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, benar tidak? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, kita semua menerima DNA dosa itu, teman-teman. Ya, DNA dosa ini tadi, kita harus membutuhkan seseorang yang menembus kita. Ya, dimana tadi kita ini semua terkutuk. Kita semua ini telah berdosa. Ya, jadi untuk menembus kita ini, teman-teman, kalau saya mengambil analogi seperti ini, teman-teman. Teman-teman, ketika saya misalnya, contoh, saya ini tidak bisa berenang, teman-teman. Lalu saya jatuh ke dalam kolam berenang. Ya kan? Ketika saya jatuh dalam kolam berenang yang dalam, saya kan enggak bisa berenang. Ya. Tenggelam enggak? Tenggelam enggak? Tenggelam. Jadi saya, bagaimana cara saya harus keluar dari kolam berenang? Ya, tentu harus ada orang yang datang nyebur ke dalam kolam untuk menyelamatkan saya. Bisa enggak kalau orang dari atas sini, lalu saya tenggelam di sana, dibilang, Udah ayunkan saja tanganmu, kakinya digerak-gerain. Ya kan? Bisa enggak? Tenggelam enggak tetap? Tenggelam. Artinya apa? Kalau saya mau ditolong, itu harus di, orangnya itu juga harus terjun ke dalam untuk mengangkat saya. Benar enggak? Nah, demikian Tuhan Yesus, teman-teman. Kita semua terkutuk, tapi Yesus turun dari sorga, turun dari tata untuk menjadi manusia mengosongkan dirinya, untuk supaya menolong kita, supaya yang tadinya kita terkutuk. Kita menjadi berkat. Jadi kutuk Tuhan ubah menjadi berkat. Salib itu terkutuk. Benar, orang yang mati di kayu salib itu terkutuk. Tapi Yesus mati di kayu salib, justru menjadi berkat. Makanya saya bilang tadi, hargai. Ya, boleh next slide? Nah, tidak semua orang dipanggil itu dipilih. Oleh sebab itu kita harus menghargai apa yang sudah kita terima. Saya garis kuning menghargai. Sekali lagi, hargai. Jangan karena pasangan hidup. Ayo, ada di sini yang pacaran beda agama? Yang senyum-senyum tipis ini? Ada? Hargai yang di dalam kita di sini. Tuhan sudah pilih kita. Tuhan juga yang akan memampukan kita. Tuhan itu di dalam kita di sini. Lalu kita hidup bisa suka-suka. Tidak menghargai anugerah, kasih karunia dari Tuhan. Kalau kita di sini lebih memilih pasangan hidup kita daripada Tuhan. Saya tidak menghakimi. Tetapi sedih. Hancur hati saya kalau lihat seperti itu. Jadi teman-teman nanti saya akan jelaskan. Saya pernah juga ada di dalam hubungan toksik. Semuanya lah ya. Labil kita dulu zaman SMA. Benar gak? Yang penting gak. Kalau ceweknya gak mau naik motor, diangkat, digendong pula. Gak ada ya di tempat ini ya. Jadi, di sini teman-teman hargai roh kudus yang ada di dalammu. Hargai roh kudus di dalammu. Kalau zaman dulu, Yesus itu dipukul, ditinjul, diludai, dicacimaki, dicambu, berdara-dara. Saya mau pesan satu hal buat teman-teman di tempat ini. Roh kudus di dalam kita. Ketika Yesus telah bangkit, naik ke sorga. Dia mengutus roh kudus untuk menemani kita. Benar gak? Di mana tinggalnya roh kudus? Di tempat ini kan? Lalu kalau teman-teman berbuat dosa. Bukankah teman-teman sedang tinju? Bukankah teman-teman sedang meludai Tuhan? Bukankah teman-teman sedang melukai pribadi yang di dalam sini? Apa bedanya kita sama orang-orang yang menghujat Yesus 2000 tahun yang lalu? Benar gak? Apa bedanya? Ketika kita jatuh dalam dosa tentang hal kekudusan, roh kudus itu dibilang sudah akan menyertai kita sampai selama-lamanya di tempat ini. Kecuali kita menghujat. Kalau roh kudus menyertai, luka gak kira-kira pribadi ini tadi? Sanggupkah kita? Masihkah kita menganggap ada roh kudus di dalam diri kita? Kalau ada, bisakah kita jatuh ke dalam dosa yang membuat dia hancur? Hancur di sini hatinya. Kan pribadi. Punya perasaan dong? Benar gak? Jadi roh kudus, apa bedanya kita? Kita sama seperti sedang memukul, sedang menampar, meludahi. Bukankah itu hal yang menjijikan? Najis! Bentar ya, haus. Karena tadi penyembahannya luar biasa, suara kita keluar semua kan? Dasyat di tempat ini teman-teman semuanya ya. Haleluya. Haleluya. Oke, terus disini. Allah mengundang orang berdosa untuk menikmati sukacita keselamatan. Tapi undangan ini dapat ditolak oleh manusia. Akibatnya Allah tidak memilih mereka. Nah, jadi Tuhan itu mengundang setiap kita nih. Kita ini semua orang berdosa. Tuhan mengundang kita, ayo. Tapi kita itu bisa menolak karena kita punya free will, teman-teman. Kita bisa menolak untuk tidak dipanggil, tidak dipilih, teman-teman. Jadi saya mau setiap kita disini sadar dulu. I am chosen disini. Hargai apa yang sudah kita terima, teman-teman. Jangan disia-siain. Mau hidup di luar Tuhan. Capek, letih. Benar gak? Lesu. Berat sekali. Nampak wajah-wajah beratnya ya. Kok gak ada senyumannya nih? Haleluya. Oke, selanjutnya. Ini, saya mau kasih lihat. Ini hidup saya sebelumnya. Ini masih kurus, teman-teman. Maaf ya. Hari ini agak maju sedikit. Nah, ini di 2010. Saya dari zaman sekolah ya. Disini ada yang sekolah di BBS. Batam Business School. Ada? Ada ya? Sekolahnya udah tutup, maaf. Nah ini di BBS ini teman-teman ya. Batam Business School. Karena kenakalan remaja. Karena sering cabut. Berantem juga. Terus juga. Ya, tahulah teman-teman. Ibaratnya hari ini kalau kita upacara atau mungkin sebelum kita masuk kelas itu kan ada baris berbaris nih depan-depan kan. Nah, saya itu yang sering di depan ini yang kayak gini. Terus teman-teman semuanya liatin. Saya itu yang kayak gini. Tapi hari ini, coba lihat. Hari ini karena siapa kira-kira? Karena Yesus hari ini saya di sini. Apakah karena saya seperti ini? Tidak. Itu luar biasanya Tuhan Yesus. Amin? Itu hebatnya. Tuhan kita hidup teman-teman. Lihat ini. 2010 merokok. Oke. Terus ini di bawah ini sama juga. Ini lagi karaoke ini. Nah, yang bikin hancur juga ini nih. Waktu saya... Apa namanya? PKL. Tahu ya PKL ya? Kalau zaman sekarang ada PKL atau apa namanya. Nah, saya ini bergaul sama teman-teman yang di atas umurnya. Ya. Oh, diajak ke diskotik. Diajak minum. Diajak karaoke dan lain-lain. Karaoke oke. KTV yang bahaya. Benar gak? Ya. KTV kiri kanan ada. Wah, bahaya deh. Nah, ini. Minum-minum ya teman-teman. Coba next lagi. Ini masa sekolah. Nah, aduh ini malu saya sebenarnya. Malu saya sebenarnya ini teman-teman. Jangan dibaca tipis-tipis aja ya. Ya udah yang sebelah sini dulu lah. Ini jangan nih. Nah ini, ini lihat nih. Kurus kering gini. Udah kurus ya kan. Minum lagi. Nah, jadi minum. Di mana ini? Di lancang kuning. Di batu ampar. Ini masih zaman sekolah teman-teman. Masih 14 atau 15 tahun aja. 14-15 tahun hidupnya begini. Syukur ditolong Tuhan. Makanya hari ini ada di sini ya. Amin. Nah, beri kemuliaan untuk Tuhan kita dong. Ya, jadi ini. Ini anak-anak BBS nih kayak gini nih. Sama lah. Anak-anak BBS tuh modelnya ya. Oke, selanjutnya di sebelahnya. Coba lihat. Ini, ini. Wah, ini 13 tahun yang lalu ditulis ya. Tapi kayaknya ya sekitar segitulah. Aduh, ini malu nih dibacain. Nah, pokoknya gini. Fotonya ini kan merokok. Kita pikir keren. Ganteng kita dulu kan. Gini kan. Wess, foto ya kan. Kalau makin rokok itu kan makin keren. Iya gak? Hei, haleluya. Tapi saya juga pernah yang ambil rokok orang. Mayan. Jadi, seperti itu teman-teman. Nah, di sini dibilang. Gak selalu saja. Gak sayang yang kau ma'aku. Haleluya. Mang aku kenapa? Saya bilang kan. Aw ah lap. Uh. Aw ah lap. Tengok fotomu itu katanya. Terus saya tanya, kenapa? Karena merokok ya? Hmm. Katanya. Uh. Gak sayang ya ma'aku. Asik. Tanya terus. Uh. Asik. Baru jawaban-jawaban toksik. Iya, sayang lah. Ya kan? Oh sakral ini. Mohon maaf. Apalah. Masa sama cewek sendiri pakai itu. Ya kan? Kata-kata yang seperti itu. Ya. Ini yang terlihat aja teman-teman. Yang tidak terlihat. Kalau kenal saya ya di sekolah. Bisa lebih dari ini yang aneh-anehnya. Bayangkan di BBS sekolah yang swasta. Yang harusnya bebas sekali. Tinggal kelas saya. Swasta itu jarang tinggal kelas. Kalau tinggal kelas. Berarti ada hal yang parah ya kan? Sampai bisa tinggal kelas. Benar gak? Saya dulu PKL gak dikasih di luar. Ya. Satu bulan pertama saya ngamuk sama guru saya. Kenapa yang lain dikasih? Saya enggak. Jadi saya di sekolah itu cuman di dalam ruang kelas. Diam sendiri duduk. Ke kantin duduk. Gak tau mau ngapain. Cuman saya gak dikasih keluar. Yang lain teman-temannya PKL keluar. Katanya jangan. Kamu malu-maluin sekolah nanti. Nanti sekolah malu. Gara-gara kamu. Nah itu sampai segitunya teman-teman. Jadi saya gak dikasih keluar. Ya. Nah berawal dari sini teman-teman. Saya mau cerita. Saya untuk masalah keluarga. Mau dibilang broken sih? Enggak teman-teman. Tetapi saya lihat banyak sekali anak-anak muda di tempat. Tidak di tempat ini. Di tempat saya ya. Di tempat saya. Tapi saya percaya juga ada juga. Apa itu? Broken. Ya. Keluarga. Papa mamanya. Semuanya mengalami hal itu. Saya ini bukan broken. Tapi saya sama keluarga saya itu jarang ngobrol. Jarang ngomong. Sama papa saya itu ngomong kalau ada pentingnya aja. Jadi saya bukan orang yang bisa cerita curhat dan lain-lain. Atau mungkin say hello dan lain-lain. Enggak. Ya. Jadi disitu saya merasa dari keluarga itu juga ngomongnya itu agak tajam. Saya ini kan kita dari Chinese. Tio Ciu ada disini Tio Ciu? Tio Ciu nang. Oh haleluya. Tio Ciu nang leh. Ya. Jadi. Disitu. Ngomongnya kasar teman-teman. Mama itu kalau marahin anaknya itu kasar sekali. Karena hal itu diomongin, diomongin, diomongin terus. Bentuklah pribadi. Ya kan. Tapi sakit. Cuman ya terbentuk pribadi yang tidak benar. Jadi disitu saya mencari kesenangan di luar. Sampai saya di SMA itu bebas sekali hidup saya teman-teman. Saya terikat banyak hal teman-teman. Mulai dari minum, merokok. Semuanya. Bahkan SMA pun. Pergaulan bebas. Seks bebas. Mau di sekolah, mau di luar. Ya teman-teman. Terus. Judi. Sekolah aja udah judi. Duitnya benar gak banyak. Bayangkan ya. Nyusahin sekali ini. Benar gak? Ya. Tapi. Banyak lagi. Lebih lagi daripada itu teman-teman ya. Dari pergaulan ini tadi itu merusak mindset. Merusak masa depan. Pemikiran ini itu dirusak semua teman-teman. Karena yang penting solidaritas. Yang penting ngumpul sama teman-teman. Nongkrong. Yang penting have fun. Yang penting saya tidak merugikan orang lain. Toh saya kan. Kalau saya mau pergi ke enak-enak kan saya gak merugikan siapa-siapa. Ya kan. Saya pikir pola pikir itu benar. Ya. Anak SMA disini. Hari ini kita akan telanjangi dosa. Masturbasi. Onani. Saya terikat. Tuhan lepaskan. Hari ini. Nanti saya akan jelasin bagaimana Tuhan lepasin. Masturbasi. Onani. Saya pikir saya mau menghindari seks bebas. Saya mau menghindari yang namanya pergaulan bebas. Dengan melakukan itu. Dengan menonton film-film porno. Pelampiasan. Kalau saya lagi marah. Kalau saya lagi alamin sesuatu yang tidak mengenakan hati saya. Saya ambil. Itu juga untuk pelampiasan. Ya. Saya mau bicara. Ini terang-terangan. Buka-bukaan. Satu hari bisa sekali. Bahkan dua kali. Kenapa saya cerita ini? Mohon maaf. Agak sedikit ini. Tapi saya mau cerita bagaimana. Saya diubahkan Tuhan nanti. Seterikat itu teman-teman. Seterikat itu saya. Kalau kita mengalami itu teman-teman. Capek. Pikiran kita ini tidak bagus. Tidak baik. Kotor. Lihat orang saja kotor. Bukan orangnya yang kotor. Ini maksudnya. Lalu dari situ. Saya lulus sekolah. Setelah lulus sekolah teman-teman. Pergaulan ini bukan makin membaik. Karena sudah bisa cari. Apa ini? Ya kan? Duit. Hepeng. Lui-lui. Ya kan? Ketika saya sudah bisa cari duit teman-teman. Terutama yang lebih parahnya lagi saya itu. Waktu saya masuk ke dunia properti. Ada yang kerja di sini? Agent properti? Atau marketing properti? Tidak ada. Bos semua di tempat ini. Amen. Hallelujah. Bos semua ini. Jadi saya kerja di properti teman-teman. Gajinya itu. Saya tidak ada gaji sih. Tapi komisi bonus. Bonusnya itu besar teman-teman. Ya saya ini orang yang suka. Wah kalau cari duit itu senang. Karena saya dulu mikirnya gini. Saya tidak bisa kuliah. Saya harus bisa lebih baik daripada orang-orang yang kuliah. Mereka lulus saya sudah sukses. Mereka lulus saya sudah punya banyak duit. Itu konsep. Lalu apa yang terjadi? Ketika saya masuk ke dunia properti teman-teman. Temannya juga makin banyak yang rusak. Pergaulan lingkungan saya. Di situ komisinya bisa dapat banyak. Sebulan bisa 30 juta teman-teman. Kalau bagi teman-teman mungkin kecil ya. Tadi bos semua. 30 juta. Bayangkan 30 juta mah. Sebentar doang habis. Kenapa saya bilang gitu? Karena dosa ini tadi teman-teman. Ini yang merusak saya teman-teman. Kebiasaan dari SMA ini tadi. Ketika saya punya uang jauh lebih rusaknya lagi. Saya kenal hal-hal yang lebih parah. Saya terikat banyak dosa. Tadi saya sebutin. Mau minum. Rokok. Obat-obatan. Obat-obatan kalau ke diskotik. Pernah ke diskotik di tempat ini. Tuh kok Edwin lagi ke belakang. Gak apa-apa. Angkat tangan aja. Jadi gak ketahuan. Tuh ada gak yang ke diskotik. Pernah. Tapi kalau yang pernah. Bener dia di belakang. Aman kok. Aman. Ya oke. Jadi disitu teman-teman. Saya dibawa masuk ke dalam dunia itu tadi. Wah kita belah dulu. Habis itu. Geleng-geleng terus. Mana speaker. Kalau dulu kalau bisa di depan speaker ini. gitu. Pokoknya kalau bisa di dalam di speaker. Speakernya peka pun. Enak. Makin besar makin enak. Kalau saya sadar sekarang saya kayak gitu. Wah Tuhan. Hancur gendang telinga saya. Tapi waktu itu gak tau kenapa bisa seperti itu. Speakernya besar kalau bisa ruang VIP. Di speakernya di depan pas. Makin joget gak tau gayanya apa. Semua keluar ya kan. Haleluya. Nah dari situ teman-teman ya. Obat-obatan ini itu semua termasuk bagian dari narkotika teman-teman. Teman saya juga banyak yang ditangkap harus direhat. Harus pemulihan. Lalu disitu narkotika tadi. Obat-obatan. Lalu apa? Seks bebas. Pergaulan bebas. Pacaran itu tadi. Bebas-bebas ini yang bahaya. Ya teman-teman. Check in. Hati-hati teman-teman. Ini dosa yang mengikat kita. Parah sekali. Nanti saya bahas. Yang kelima. Judi. Teman-teman. Dari semua dosa itu teman-teman yang saya alamin. Yang saya jalanin dulu. Yang paling parah itu yang terakhir. Judi. Judi itu menghancurkan. Benar-benar menghancurkan saya. Duit saya gak ada. Duit saya yang saya cek berapa ratus juta di dalam satu tahun saya mendapatkan. Itu habis. Bukan cuma duit. Ya. Barang-barang saya motor saya gadai lima kali. Lima tahun. Eh berapa dia itu berarti? Ya. Udah lima kali digadai tiap tahun. Ya. Laptop dijual. Semuanya saya habis. Saya pernah beli rumah. Ditarik. Ya. Karena judi. Saya cerita sekarang ini bisa lepas. Mungkin lebih mudah. Tapi dulu kalau teman-teman lihat hidup saya. Saya pun gak tahu masa depan saya ada gak. Ya. Lalu dari judi ini juga tau gak apa. Dari judi ini. Duit semua habis. Saya terikat apa? Di 2019 saya paling parah. Terikat pinjol. Ngeri ya. Pinjol. Saya terikat pinjol yang ilegal dan legal. Pinjol saya ini gak main-main. Saya pinjam sampai 80-an aplikasi. Yang ilegal puluhan. Yang legal yang OJK juga puluhan. Ya. Yang paling parah itu yang ilegal. Di fitnanya kita. Ya. Benar-benar kita dikejar. Sadap nomor kita semuanya. Terus apa? Dari situ di fitna. Dibilang dikirim ke semua. Bayangkan saya ini ke marketing. Ya kan? Saya punya kontak itu banyak sekali orang. Mungkin waktu itu 800 atau 1000 di handphone. Satu lagi itu. Tapi semua itu masuk teman-teman. Disadap. Lalu dikumpulkan semua orang-orang. Saya ini kan dulu hidup. Ya duit ada. Ya kan? Teman-teman lihat juga saya banyak duit mungkin. Ini itu semua. Ya kan? Jadi ketika saya sampai drop seperti ini itu orang juga gak percaya. Tapi juga mungkin ada sombong dikit. Jadi orang hujat kan? Ada beberapa. Ya kan? Pasti hujat. Di situ teman-teman pinjol itu telpon terus. Satu hari saya ditelepon berapa? Bayangkan. Belum sampai sehari itu saya ingat. Saya baru tinggalkan handphone berapa jam. 298 telpon masuk. 298 itu bunyi handphone yang tadinya saya bikin getar. Dia gak tau dah. Pelan-pelan tapi putar terus berapa kali. Sangking banyaknya. Ya sebanyak itu gitu. Jadi. Wah. Bukan itu aja teman-teman. Cece saya itu dihubungin 80 kali. Diganggu. Digomongin kata-kata kasar. Ya. Alat kelamin lah apalah inilah. Wanita malam lah yang lebih parah. Kamu itu jadi kontak daruratnya si Robin. Tanggung jawab Robin suruh minta sama kamu. Gimana teman-teman kalau misalnya saya tersebar terus teman-teman bilang diganggu ditelepon 80 kali. Aktivitas terganggu gak? Benar gak? Kalau teman-teman mungkin sering pakai handphone tiba-tiba ditelepon sebanyak itu terganggu gak? Terus teman-teman cari saya kan. Ya. Bayangkan itu orang-orang luar itu cari. Minta tanggung jawab. Ngamuk. Ada yang mau lapor polisi. Ya bayangkan dulu saya masih ingat dia itu masih bawahan saya waktu di dunia properti. Dan dia juga sangat respect. Hari itu dia mau penjarain saya. Bayangkan. Disitu saya merasa hancur sekali hidup. Kenapa bisa seperti ini gitu. Itu waktu saya belum kenal Yesus. Saya buddhist dulunya teman-teman. Disitu saya belum kenal Tuhan. Disitu saya dicari orang. Kantor saya juga ditelepon. Dimarah-marahin kantor bayangkan. Tiap hari masuk telpon masuk gimana itu. Takut saya mau keluar. Saya ini waktu itu cari pelarian. Saya nginap di hotel. Saya ini di hotel di Batam saya cobain satu-satu. Karena bukan karena banyak duit. Cuman karena sayang lah nginap disini. Seminggu mending kesini. Sehari nanti kesini. Nanti kesini. Di hotel itu bukan untuk gimana teman-teman. Tapi sembunyi. Jadi saya terakhir saya nginap di satu hotel. Saya kasih tau aja lah. Kan ini bukan endorse ya. Saya bukan ini juga. Di Ion Hotel. Karena itu tak ada duit. Di dekat KFC Gelail bawah itu. Saya kasih tau namanya. Kenapa disitu saya berjumpa. Satu pribadi yang mengubah saya. Di hotel itu teman-teman. Saya sembunyi satu minggu. Karena saya sudah sering juga disana. Saya gak bisa bayar satu minggu itu teman-teman. Lalu dikedor. Karena sudah dipercayai. Jadi gak perlu bayar. Satu minggu stay. Gak ditanyain. Satu minggu mau gak mau. Dicari. Ini kenapa nih gak bayar. Saya masih di dalam. Saya gak ada duit mau bayar. Pinjol saya. Dikejar semua orang. Semua telpon itu tadi 298. Itu baru pinjol. Belum teman-teman berapa puluh. Teman-teman hakimi. Teman-teman ngomong hal-hal. Disitu saya cuma butuh. Dengarin cerita saya aja. Penjelasan saya pun saya gak tau mau jelasin gimana. Saya berharap manusia itu datang. Saya datangin. Ya sekarang gimana. Saya juga gak bisa apa-apa. Maaf. Apa yang bisa saya lakukan. Saya gak punya duit. Lalu yang lain tidak. Tidak segampang itu teman-teman. Untuk menjelaskan ke orang-orang. Menjelaskan ke siapapun. Mama saya diganggu diomongin. Kata wanita malam dan lain-lain ini itu. Betapa naiknya darah ini kan. Rasanya udah mau jadi ren. Ren apa nih? Renpang. Karena udah gak tahan. Cece saya itu lagi hamil. Diganggu. Ditelepon lagi di Bali. Ditelepon sama suaminya. Kamu dimarahin. Dimarahin karena cecemu lagi hamil. Kenapa kamu gini, gini, gini. Pokoknya gak enak lah. Ya teman-teman. Saya ceritain ini sudah beres hidup saya. Jadi saya lebih tenang. Kalau saya hari ini ceritain ini teman-teman. Di jaman itu. Mana dinding? Ada dinding itu. Saya tinju dinding teman-teman. Yang satu hal cuman yang saya gak berani lakukan. Bunuh diri. Takut. Takut masuk neraka. Gini-gini. Walaupun gak percaya Tuhan kali. Takut juga neraka kan. Ya. Jadi itu. Teman-teman. Gak berani bunuh diri ya. Tapi stress kan disini semua jadinya. Bener gak? Jadinya semuanya disini. Nah. Sampai satu ketika. Semuanya itu datang. Semua masalah itu datang. Semua itu buat saya itu benar-benar. Merasa kayak. Saya harus kemana. Saya pun takut mau keluar dari hotel. Takut. Takut saya mau keluar. Saya mau keluar. Jumpa ini habis. Jumpa ini habis. Jumpa itu habis. Difitnah masalahnya. Dibilang apa? Foto saya di-share. Dibilang kalau jumpa ini orang. Dia sudah bawa kabur uang perusahaan. Tolong infoin tangkap. Loh. Gimana coba? Takut. Saya sembunyi di hotel itu. Ya. Sampai satu ketika. Disini yang indah. Ya. Saya gak tau disitu. Saya stress sekali. Depresi sekali. Hancur sekali hidup saya. Pelarian di mana-mana. Dosa-dosa ini. Tadi semua mengikat. Ya. Pelampiasan. Emosi dan lain-lain. Saya pikir cari kesenangan dengan. Seks bebas. Dengan minum. Itu adalah solusi. Tidak. Bangun tidur. Masih mengalami lagi. Ya. Cuman tenang sebentar. Tenangnya pun bukan tenang yang dari. Surga. Dari Tuhan. Ya. Disitu teman-teman. Saya gak tau waktu itu hancur sekali. Disitu saya jumpa satu pribadi. Di dalam hati saya ini kayak ada suara. Ngomong. Di dalam hati saya ini bilang. Cerita. Cerita ke ayah. Bapakmu. Saya gak ngerti. Ayah, bapak. Gimana cerita. Kan tadi saya ceritain sebelumnya kan. Hubungan saya sama bapak gimana. Gak ngomong. Jarang ngomong gitu. Tegur siapa pun jarang. Ya. Sehari mungkin ada sekali aja. Mungkin gak ngomong. Ngomongnya doang gitu. Ya jadi. Ayah yang mana. Bapak saya. Saya jawab sendiri nih. Dalam hati ini kan ada. Terus saya bilang. Ayah yang mana ya. Kayak ngomong sendiri gitu. Bapak. Bapak aku bukan orang yang gitu loh. Bukan orang yang saya bisa curhat. Terus bisa. Dengerin. Lalu menyayangi. Oh di timang. Kalau bisa. Enggak. Teman-teman. Jadi situ saya bingung. Ayah mana. Bapak yang mana nih. Saya baru ingat. Orang Kristen. Panggil. Tuhannya itu Bapak. Amin. Ya. Dan saya dikasih satu clue lagi. Jangan cerita sama manusia. Saya belum mengerti waktu itu. Saya baru ngerti. Oh Bapak. Jangan manusia. Tuhan. Tapi orang Kristen. Saya budis. Saya ini dulu teman-teman. Waktu zaman sekolah ini. Ada anak pendeta. Namanya Edwin. Tapi bukan. Kok Edwin. Namanya Edwin. Sama. Edwin Mesa. Ya. Ada belakangnya. Dia ini anak pendeta. Ya. Dia kalau saya mau jemput dia ini. Atau mungkin datang ke rumahnya. Saya jangan harap di depan pintu rumahnya. Kalau bisa jauh-jauh. Rumahnya di sana. Itu saya di sini. Saking apa. Takutnya disuruh ke gereja. Diprospek terus Tuhan. 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 Sedangkan saya ejek Yesus terus di sekolah. Ya kan. Apa elu tega. Pernah dengar lagu itu? Ada yang pernah? Punya Tuhan kok. Lagu itu. Itu saya ejek orang Kristen. Pokoknya kalau debat sama saya. Orang Kristen habis. Buddha paling mantap. Maaf Tuhan. Ya. Itu dulu maksudnya. Ya. Jadi. Oh pokoknya habis. Bahkan kita adu. Nah kalian ini yang sering berantam ini. Muslim sama Kristen. Coba. Masa dibilangnya Tuhanmu cuma pakai ini. Loh. Mana Tuhanmu gak nampak. Jadi tukang yang adu-adu. Ya. Nah bayangkan disitu. Terus saya gak mau masuk ke rumah. Ke rumahnya Gembala itu. Ya. Di alasan lah. Mamanya Edwin ini bilang. Datang aja ke Yud. Banyak cewek. Banyak cewek. Dia tahu kelemahan saya. Haleluya. Dia tahu. Ya kan. Tapi tetap aja. Gereja saya tolak. Cewek banyak di luar gampang. Dulu mah gampang. Sekarang takut. Mau sembarang-sembarangin anak Tuhan Yesus. Ya kan. Ya. Untuk rumah gampang. Jadi saya pikir. Ah ngapain di gereja mah di luar mah banyak. Jadi saya tetap kabur. Jadi setiap kali ada cerita seperti itu saya kabur. Saya takut. Karena disuruh gereja. Saya gak mau ke gereja. Tapi saya suka dengar lagu rohani. Anehnya teman-teman dulu. Lagu rohani ini ternyata membekas. Saya dulu hancurnya di judi itu teman-teman. Ini kelewat. Saya sering di samping BCS jackpot. Kalau teman-teman tahu dulu itu jackpot di samping BCS. Saya itu di jackpot itu jam 10 pagi sampai 3 subuh. Sampai tutup. Besok gitu lagi. Jam 10 pagi sampai 3 subuh. Main terus. Tembak ikan. Ya kan. Bukan tembak ikan aja. Pilih nomor 1 sampai 12. Ini warna hitam. Ini merah. Jadi saya terikat judi banyak. SBO bed. Saya sambil lihat muka-mukanya. Tahu jadi saya yang pernah main kan. Saya main judi bola. Sikbo. Bakarat. Poker. Blackjack. Banyak itu. Yang kayak gitu-gitu. Sampai ke jackpot. Saya pulang dari yang jackpot itu. Jam 10 pagi kan saya sudah absen di sana. Main sampai 3 subuh. Setiap hari gitu. Di jam 3 subuh itu pulang nangis. Bawa motor pulang nangis. Tapi saya dengerin terakhir-terakhir itu sebelum jumpa Tuhan itu juga lagu yang... Saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak mengerti rencanamu. Namun, namun tetap ku pegang janji. Nah, saya gak ngerti kenapa ini. Saya dengar lagu rohani. Sehancur itu. Nangis setiap malam pulang nangis, nangis, nangis. Sampai jumpa itu tadi lah. Ya teman-teman. Jadi, kalau teman-teman tahu waktu itu saya takut. Saya jumpa. Saya cari Tuhan. Saya ada satu momen yang saya jemput, mau jemput satu cewek ya teman-teman. Mau jemput satu cewek, Kristen. Dia bilang, boleh gak putar lagu rohani? Saya emang orangnya bebas. Saya juga suka kan. Cuman lebih suka yang band punk kalau bisa. Kalau bisa, yang lebih hard lagi. Kita suka yang... Ada yang suka musik-musik gitu gak? Ya, jadi dari situ dia bilang mau putar lagu itu. Saya, udahlah. Gak masalah. Dia putar lagu, satu lagu. Waktu Tuhan. Terkonsep di otak saya. Lagi banyak mengalami pencobaan kan. Putar lagu waktu Tuhan itu waktu udah dengar suara itu. Saya mau jemput di mobil, saya putar lagu ini. Dulu saya pernah dengar nih dari cewek ini, lagu ini. Saya gak tau lirik. Gak tau gimana carinya. Saya cari di Google. Setelah saya cari, saya putar di mobil. Benar-benar lagunya. Coba di day. Ayo bantuin. Bila kau izinkan, sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaiki. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Disini saya nangis. Di mobil. Saya nangis yang kayak anak kecil. Saya gak tau kenapa ini. Kok begitu emosional. Kenapa begini Tuhan? Apa ini? Saya nangis yang sampai ingusnya dimana-mana. Saya gak pernah kayak gini Tuhan. Saya gak pernah. Lalu saya langsung cari orang. Siapa yang bisa bawa saya ke gereja? Saya chat ke beberapa teman-teman. Siapa yang punya Alkitab? Saya mau tau siapa ini. Kenapa bisa nangis? Kenapa bisa alamin ini? Singkat cerita Edwin itu tadi kasih. Kasih Alkitab Perjenjen Baru. Tapi saya gak baca. Minta doang. Emosional bentar doang. Taruh lagi di tas. Habis itu apa? Disitu saya rindu ke gereja. Saya tanya Edwin. Kapan ada gereja? Saya mau tau ini. Siapa ini Bapak ini tadi? Apa ini? Ya kan? Terus saya datang. Saya tanya Edwin. Edwin bisa bawa saya? Oke bisa katanya jam 6. Ada ibadah gereja di Gideon. Disitu saya datang. Saya bingung. Coba lihat chatnya selanjutnya. Nah ini cece saya nih. Cece saya ini udah Kristen dari SMA. SMA. SMP sorry. Di Emmanuel. Dulu. Nah dia bilang, Cahy Bethany ada nanti jam 5 sore di planet holiday hotel lantai 2. Cahy hari ini Pak John kotba tentang keluarga. Bagus kotbanya. Coba ke Bethany. Saya tanya. Kalau kotba gitu ada gak? Saya si tanya jawab. Kayak gini tanya jawab gimana coba. Karena saya mau tanya banyak. Apa ini yang saya alami? Kenapa? Sehaus gitu. Saya mau tau apa yang terjadi gitu. Terus saya bilang, wah kayaknya ikut Edwin. Ketap gak mandarin. Wah belum ada teman ke Bethany. Waka, 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 waka. Mana ada sesi tanya jawab. Nanti sekali-kali lah saya kesana. Terus saya tanya lagi bingung, bimbang. Cek, gereja boleh pakai baju hitam ke meja? Ke China sini banyak sekali adanya kan. Kesini gak boleh pakai baju merah lah. Ini gak boleh baju kuning lah. Jadi saya mau ke gereja. Saya nanti gak hargai orang gereja gimana. Saya tanya, boleh pakai baju hitam gak? Nanti dibuang orang kematian, aura kematian datang ke gereja katanya. Justru yang kematian ini kita hidupkan kembali. Jadi ini apa ini? Gereja boleh pakai baju hitam gak? Pakai kaos juga boleh kok katanya. Gak perlu formal-formal kali. Udah jam berapa kau belum pergi? Saya tanya lagi. Ke meja hitam boleh? Jam enam gerejanya. Boleh, dia bilang. Saking saya takutnya nanti salah ini. Tuhan suka yang gini-gini, benar gak? Tuhan suka yang lugu-lugu kasih mula-mula ini tadi. Oke, tahan dulu disitu. Saya datang singkat cerita. Saya ikut Edwin ini. Saya ingat saya duduk paling belakang. Saya masuk. Edwin itu duduk di sebelah kiri saya. Saya di tengah. Oh sebelum ini. Saya pas mau masuk pintu itu saya buka. Saya lihat. Gereja apa ini? Kenapa kayak hotel ballroom? Ini emas seminar property. Karena gak ada apa. Minimal ada salib kek. Ada Tuhan Yesusnya kek atau apa gitu kan. Soalnya pikiran saya gereja itu. Kayak di katolik gitu loh. Yang lingkaran bulat, putar gitu kan. Duduknya kan. Mejanya kayak apa. Saya ekspektasi saya seperti itu gereja. Tiba-tiba cuma kursi. Ada mimbar gitu udah. Gak ada tanda yang saya lihat. Harus lihat patung ya. Kita lihat dulu kan. Minimal ada yang kita fokusin kan. Oh ini sama ini nih kita mau doa nih. Kita butuh nih. Ini gak ada. Ini sama siapa ini? Iya kan? Lalu saya bilang gak dapat saya feelnya. Dulu gak ngerti. Dulu saya gak ngerti. Gak ngerti itu hadirat. Gak dapat feel kayak gini. Susah. Semuanya duduk masuk. Benar-benar diapit ini. Saya duduk di tengah. Edwin di kiri. Papanya Edwin ini kan hamba Tuhan. Salah satu full timer di Tepga Mandarin. Di sebelah kanan. Saya duduk di tengah. Ini jangan main-main sama kuasa pujian penyembahan. Amin. Jangan main-main sama kuasa pujian penyembahan. Mau dimanapun tempatnya. Tuhan sudah bilang dua tiga orang berkumpul. Kalau Tuhan hadir. Tahu Musa gak bisa. Kalau kita langsung tubuh dosa ini melihat Tuhan. Pasti Tuhan akan sucikan, kuduskan, bereskan. Ketika saya datang ke situ. Saya duduk. Pujian di naikin. Dari pujian awal yang bilang tak ada feel. Sampai hampir selesai khotbah. Gini. Aduh kenapa ini Tuhan? Sakit banget. Keringat dingin. Basah baju semua. Terus pegang dada sebelah kanan. Saya ngomong sama Tuhan. Kayak ngomong sendiri maksudnya. Perasaan. Perasaan saya itu. Sakit dada sebelah kiri. Karena merokok dulu kan terlalu kuat kan. Tiga bungkus sehari. Ada di sini tiga bungkus. Ya gak ada lah orang ada ke Edwin. Setahu saya dada tuh sakit di sini nyeri ke sini. Jadi nyeri dari kanan ini nyeri ke sebelah sini. Saya cek di Google udah takut mati ini kan. Angin duduk lah. Serengan jantung lah. Wah hancur. Tapi sakitnya di sini. Kok kanan? Saya pegang benar-benar. Sakit sekali waktu itu. Bisa jelasin lagi kayak nafas ini. Ini kalau suruh. Jangan ada yang suruh saya berdiri atau semuanya berdiri. Lewat ini. Saya bilang sendiri tuh. Lewat ini saya. Mati ini hari ini. Kayaknya mati. Karena sakit sekali. Saya baru sadar ketika saya terima Tuhan itu sunat hati teman-teman. Sunat hatinya. Nyeri. Nyeri. Sakit sekali sampai gak bisa ngomong. Sampai satu ketika. Ya. Coba lihat. Next. Oi napa. Ping. Gue bilang. Di jam tujuan itu saya chat lah. Saya bilang dada gue sesak banget. Apapun yang terjadi gue sudah merasa wakristen. Haleluya. Kenapa sesak kata dia. Dan akan dikuburkan pun secara kristen. Gak apa-apa. Nanti gue cerita. Karena sakit banget. Tapi saya ngomong. Aku percaya sama Tuhan. Udah. Pokoknya mati hari ini. Aku percaya Yesus. Saya gak tau harus percaya Yesus itu masuk surga teman-teman. Masih baru. Ya. Jadi. Saya cuman bilang. Apapun yang terjadi. Pokoknya kuburin gue secara kristen deh. Karena saya benar-benar merasa itu kayaknya mau mati. Mau mati rasanya itu. Yang kayak Tuhan Yesus ngomong itu. Mau mati rasanya. Makanya saya bilang. Kalau berdiri. Ini lewat ini. Ya. Disitulah. Terus gue bilang gak apa-apa nanti cerita. Gue bilang disini. Dada kanan gue sakit tuh. 25 Agustus 2019. Ya. Saya masih screenshot. Nih. Akhirnya masih hidup. 1951. Baru siap. Ini udah pulang. Saya bilang. Baru siap. Ini udah pulang. Hilang dada sesaknya itu ketika kolekte. Ini benar teman-teman. Ya. Jadi waktu dada. Wah ini kueduin lewat dikit boleh gak kueduin. Ya. Jadi waktu itu. Dada saya sesak. Pas kolekte ya teman-teman. Dia bilang kasih persembahan. Saya kan gak ngerti kan. Saya cek duit saya. Tau kan kalah judi. Dikejar pinjol. Semuanya. Ketika saya buka. Wah. Tinggal dua lembar. Sepuluh ribu sama dua ribu. Saya mau kasih semua. Waktu itu masih sesak dada saya keringat itu kan. Saya mau kasih semua nih. Saya bilang. Wah. Ini ada parkiran gak? Tapi di bawah ya. Sempat mikir gitu. Kalau ada parkiran gak bisa keluar. Lebih malu lagi kan. Yaudah yang paling besar untuk Tuhan. Saya langsung kasih. Kolekte datang saya kasih. Itu sambil pegang dada itu. Disitu saya dilawat waktu di kolekte itu. Saya ngomong. Waktu itu saya ngomong sama Tuhan. Tuhan ini Tuhan senang juga. Waktu saya punya uang banyak Tuhan. Saya gak pernah kasih Tuhan. Waktu saya punya uang. Semuanya saya kasih sama setan. Gak jadi apa. Waktu saya punya duit banyak. Saya gak pernah kasih satupun. Sedikitpun. Hari ini cuma ada segini Tuhan. Terus saya kasih. Waktu saya kasih. Saya masih pegang dada. Saya gak sadar. Lama-lama lepas. Saya gak tau tiba-tiba. Gak sadar aja gitu. Dan yang terjadi kedua kali. Kita ada kolekte persembahan yang kedua kali. Aduh. Untuk pembangunan gereja. Ini tinggal dua ribu. Ini tinggal dua ribu. Gimana ini? Gak keluar perkiran. Saya pikir sudahlah. Sudahlah gak pikir. Daripada saya bohong. Masukin ke dalam kantong dalam. Terus gak ada. Gimana dong? Itu membohongi Tuhan. Dan saya dengan lugunya. Sudahlah dua ribu ini. Gak apa-apa gak keluar. Itu Tuhan senang. Semua yang ada pada saya. Saya baca firman Tuhan. Yang dimana waktu pengemis itu memberi semuanya. Dilawat Tuhan saya nangis. Saya pernah alamin itu. Uang terakhir saya itu. Ya kan? Jadi saya kasih. Jadi disitu. Gak sadar tiba-tiba gak sakit lagi. Nah inilah yang terjadi. Ini sudah siap. Baru siap pulang mau pulang ini. Jadi dari situ teman-teman. Saya mengalami Tuhan. Dari situ. Saya datang ke gereja dulu tiga kali. Saya datang ke gereja tiga kali. Setelah tiga kali itu. Saya selalu cari. Saya haus. Waktu di dalam tiga minggu itu. Saya haus cari tahu. Yang paling saya pelajari itu tentang. Hal-hal supranatural. Saya pengen lihat hal-hal yang supranatural. Tony Daud lah. Pastor Philip lah. Apa ini rebah kayak gini. Apa ini? Saya pengen. Saya haus. Saya pengen rasain itu. Saya pengen rasain apa itu. Saya belum dibaptis teman-teman. Satu ketika saya jatuh dalam dosa. Saya bilang tadi apa? Saya jatuh dalam dosa pornografi. Onani. Sehari sekali. Satu bulan. Saya gak pernah sama sekali buat. Ketika saya terima Tuhan itu saya cari. Tapi satu bulan itu. Saya jatuh. Ketika saya jatuh disitu. Hati saya hancur sekali. Benar-benar kayak beban berat. Gak mau ke gereja. Gak mau apa semuanya. Saya merasa gagal. Saya mau kudus. Saya mau berjuang. Yang jadi seperti kekudusan ini. Seperti apa sih? Smith Wiger Sword. Catherine Kuhlman. Revivalist Nyevan Robert. William Seymour. Philip Mantova. Semua yang pelayanan tentang. Mujizat dan tanda-tanda heran. Saya mau seperti itu. Tapi saya gagal. Saya cari satu coach. Tidak ada orang yang kudus. Tapi ketika berdosa itu. Datang sama Tuhan langsung bangkit. Berdoa. Minta ampun sama Tuhan. Disitu saya baru sadar. Saya baru ngerti. Ketika saya jatuh dalam dosa. Saya datang ke gereja tiga kali. Terus sebelum tiga kali itu. Saya mengalami jatuhan itu. Malam hari saya buka. Pastor Philip punya kotba. Ini sudah kotba berapa tahun yang lalu. Disini juga mengajarkan saya. Kuasa Tuhan itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Sudah berapa tahun. Terus pakai handphone. Jatuh dalam dosa. Di hotel lagi waktu itu. Saya putar KKR. Yang tentang jalan-jalan ke neraka. Saya dengarin kotbahnya. Semuanya saya ikutin. Semuanya. Katanya kan. Kalau Pastor Philip kan keren kan. Langsung diambil rantainya itu kan. Benar gak? Semuanya yang gini. Yang terikat semuanya. Gini, gini, gini. Apa semua. Dalam nama Yesus. Yang alamin semua hal itu. Yang pengen bahasa roh. Saya bilang saya pengen bahasa roh. Saya belum di baptis. Saya mau Tuhan. Kayak mereka ini. Di situ saya terima ketika. Dalam nama Yesus. Amin. Saya juga amin. Itu 2019. Di bulan September. Dalam nama Yesus. Lepas. Tiba-tiba mulut saya bergetar-getar. Tangan saya ini gini-gini. Itu lagi sendiri. Tiba-tiba mulut bergetar. Tangan saya gini-gini. Bingunglah saya kan. Ini harus pindah tempat ini. Sambil masih gini. Ya teman-teman. Terus. Gak tau itu sangat manifestasi waktu itu. Saya pindah tempat. Ya. Pindah tempat yang ada senderannya. Waktu itu saya tetap. Dia bilang sekali lagi. Ayo yang mau terima. Ini. Baptisan roh kudus. Saya sambil lihat kaca. Kenapa nih bibir goyang-goyang. Lagi. Dilahot loh. Bayangkan. Lagi. Gini. Saya lihat ini. Kenapa. Mulut saya kayak mau ngomong. Tapi gak keluar. Karena tidak dalam penyembahan. Teman-teman. Saya baru ngerti itu. Ya. Waktu itu. Ngomong sendiri. Terus saya. Terima. Dalam nama Yesus. Terima. Saya bilang amin. Dalam nama Yesus. Tiba-tiba bahasa roh. Saya gini-gini. Saya mau rebah. Ada senderan. Jadi gak rebah. Bayangkan teman-teman. Jadi. Gini-gini. Tapi sangkut. Ya. Itu luar biasanya. Tuhan dijama dari situ. Nah dari situ. Saya gak tau jam satuan gitu. Saya terima. Urapan itu dari Tuhan. Saya gak bisa tidur. Saya cuman keliling-keliling. Di kamarnya hotel itu. Muji Tuhan. Nyembah Tuhan. Tiba-tiba lagu roh kudus terputar. Ya ala roh kudus. Yang ku sembah kudus. Tiba-tiba keputar. Saya cari tau apa ini. Roh kudus. Ya. Roh kudus menjelaskan dirinya bagi saya. Melalui lagu. Terputar sendiri. Disitu saya dilawat Tuhan. Saya bilang sabtu ini saya harus dibaptis. Coba next selanjutnya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Semua dosa. Lima dosa itu tadi teman-teman. Kalau berjalan sama Tuhan. Ya. Kalau kita dilawat Tuhan. Tuhan bisa ubahkan. Yang dulunya mungkin dihina. Yang dulunya mungkin kita merasa gak berharga. Dulunya kita merasa kita gak bisa apa-apa teman-teman. Tapi hari ini yang saya tadi bilang. Ketika saya di depan. Saya cuma jadi tontonan untuk orang lain. Kalau saya ini nakal dan lain-lain sebagainya. Tapi hari ini Tuhan ubahkan. Amin. 14 September 2019 saya dibaptis. Saya ini keluarga tidak ada. Ini komsel saya. Orang-orang komsel jadi bantu. Ya. Disini saya dibaptis. Saya terima Tuhan. Saya mengaku sebelumnya saya sudah terima baptisan. Roh kudus itu tadi. Lalu saya memberi diri baptis. Lanjut. Selanjutnya. Ini sampai berapa ya? 15. Ya habis itu. Setelah itu ya. Teman-teman. Saya mau kasih tau. Tuhan memilih kita. Maka Tuhan juga yang akan memampukan kita. Amin. Ya disini coba kita baca sama-sama. Yohanes 14. Ayat 16 sampai 18 nanti. Cuma sampai 17-nya dulu kita baca. 3-2. Aku akan. Amin. 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 Jadi kalau Tuhan sudah memilih kita. Saya bilang tadi I'm chosen. Aku dipilih Tuhan. Amin. Kita semua dipilih Tuhan. Benar gak? Ya ketika kita dipilih Tuhan. Tuhan itu akan memampukan kita. Tuhan kasih roh kudus di dalam kita. Roh kebenaran. Orang lain mungkin gak mengenal dia. Yang gak tau. Tapi kita kenal teman-teman. Ya. Kita kenal. Jadi kalau kita kenal. Bukankah orang. Yang kenal itu. Kalau sakiti. Kita. Itu jauh lebih sakit. Daripada orang yang tidak kita kenal. Benar gak? Bukankah pasangan kita. Kalau menyakiti kita itu jauh lebih sakit. Daripada. Mungkin pasangan orang lain. Siapa lu? Ya kan? Masa pasangan orang lain datang tiba-tiba. Sakitin kita. Aku gak suka lihat kamu. Ya gak apa-apa. Mungkin pasangan dia. Ya kan? Tapi kalau pasangan sendiri. Artinya apa? Orang yang jauh lebih dekat. Kita ini semua dekat sama roh kudus. Kita dekat sama roh Tuhan. Kalau kita berbuat dosa. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Ya. Kalau masih ada menyimpan dosa itu tadi teman-teman. Itu menyakitinya. Dalam. Sekali lagi saya mau kasih tau. Tuhan. Roh kudus. Itu sudah dijanjikan Tuhan untuk menemani kita sampai akhir zaman. Nanti saya buka. Ya. Kalau sudah menemani kita sampai akhir zaman. Roh kudus ini tidak bisa digabungkan dengan dosa. Bukankah kudus sama dosa itu tidak bisa berjalan bersamaan. Kalau tidak bisa berjalan bersamaan. Di dalam sini ada roh Tuhan. Kamu buat dosa enak. Siapa yang sakit? Siapa yang terluka? Siapa yang dihancurkan hatinya? Benar gak? Ketika pasanganmu selingkuh. Sakit gak? Pernah diselingkuhin di tempat ini? Sakit. Tuhan kalau diselingkuhi juga. Sakit. Bukankah kita pelaku-pelakunya di tempat ini? Bukankah kita menyelingkuhi Tuhan dengan tidak melakukan kehendaknya? Dengan melakukan sesuatu dosa? Padahal dibilang apa? Sebaik ini roh kudus. Saya mau hari ini mengajarin. Ketika kita dipilih, roh kudus ini sebaik ini teman-teman. Dibilang Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Setiap kita di tempat ini teman-teman. Broken. Benar gak? Setiap kita di tempat ini itu akan mengalami perpisahan. Setiap kita di tempat ini mengalami sesuatu yang tidak enak. Selama kita berjalan. Tuhan sudah tahu. Bahwa kita akan alami itu. Makanya dia bilang, Dia tidak meninggalkan kita itu yatim piatu. Teman-teman jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah merasa kalau kita lagi ditinggal sahabat terbaik kita. Ditinggal pasangan kita. Ditinggal orang-orang sekitar kita. Kita itu sendiri. Bisnis kita hancur. Karir kita gagal. Tidak lulus dan sebagainya. Kita merasa kita tidak ada yang mengerti kita. Sudah dibilang, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Amen. Jadi Tuhan itu sertai roh kudus jauh sebelum kita mengenal Tuhan. Tuhan sudah mengenal kita. Jauh sebelum kita mengenal Tuhan. Tuhan sudah tahu. Kita tidak yatim piatu. Papa mama mungkin membuat kita itu broken. Kamu masih punya sahabat terbaikmu di dalam sini. Kamu punya sahabat. Kamu tidak sendiri. Saya kalau kemana-mana teman-teman saya bicara sama yang di dalam ini. Next selanjutnya. Terus dibilangnya apa lagi? Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amen. Aku menyertaimu senantiasa. Sertiasa arti kata menyertai kamu. Saya catat di sini supaya teman-teman bisa baca sendiri dan tinggal dalam hati teman-teman. Tuhan akan selalu ada bersamamu. Tuhan akan selalu menemanimu. Tuhan akan selalu menolongmu. Dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun. Amen. Ya. Menyertai. Dalam hal situasi apapun. Saya tahu di tempat ini ada yang tidak baik-baik saja teman-teman. Spirit itu terasa. Bergaul dekatlah, kariplah dengan roh kudus. Saya berharap nanti ketika ibadah ini selesai kita angkat pujian. Saya mau semua di tempat ini dilepaskan Tuhan. Amin. Saya mau semua sembuh hatinya. Tubuh jiwa dan rohnya. Satu hal lagi. Di tempat ini ada yang merasa ditinggal Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Merasa Tuhan itu jauh. Ini firman Tuhan. Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya sendiri kan. Tuhan gak bisa menyangkal dirinya. Kalau dia bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan selamanya dari kejadian sampai wahyu. Dia menyertai kamu. Ya. Dia akan selalu ada bersamamu. Menemanimu, menolongmu. Yesus sudah naik. Roh kudus disini. Ya, next. Ketika saya berkolaborasi dengan Tuhan. Ketika Tuhan memilih saya. Dan Tuhan memampukan saya. Saya bisa sekarang berdiri disini kira-kira. Dengan hidup saya yang lama saya cerita tadi. Saya sekarang kotba ada di ibadah umum. Ini ibadah pemuda kami. Ini ada ibadah di tempat lain. Disitu saya ditabiskan menjadi evangelis. Apa karena hebat saya? Apa karena kuat dan pintar saya? Tidak. Semua karena Tuhan Yesus. Kalau tidak ada Tuhan Yesus hari ini. Saya tidak bisa berdiri disini. Saya tidak bisa kenal kok Edwin. Saya percaya koneksi roh kudus. Dari awal kita ketemu. Saya selalu renungin. Bagaimana kami bisa ketemu. Bagaimana bisa adanya hari ini. Dulu saya teman-teman. Saya temanin. Pemimpin saya datang ke Desimal HOG. Kotba di depan. Saya disini. Hari ini saya kotba disini. Hari ini saya kotba disini. Dulu saya masih 2019 baru terima Tuhan. 2020, 2021. 2022 saya lupa di tahun berapa. Ada fotonya. Cuma saya cari. Tidak dapat pula. Tapi saya dulu disini temanin pemimpin saya. Pemimpin saya kotba di Desimal HOG. Hari ini saya berdiri disini. Tuhan kita hidup. Tuhan kita bisa mengubah yang tidak berharga menjadi berharga teman-teman. Dunia mungkin lihat kita hancur. Tapi Tuhan bilang kamu bisa. Kamu masih bisa. Kalau kamu mau dengar sama roh kudus di dalammu. Kalau kamu mau tahu siapa di dalammu ini. Kamu bakal menjadi pemenang. Kamu bakal kuat. Kamu bakal berubah hidupmu. Ini buktinya. Selanjutnya lagi. KKR. Saya punya kerinduan. Setiap orang-orang yang sama seperti dengan saya. Dan semua orang pasti mengalami hal yang sama seperti saya juga. Cuma di part yang berbeda. Kisah yang berbeda. Saya mau mereka ditolong. Kami pemudanya hanya 25 orang. Tapi kami bisa buat KKR. Banyak bilang gereja kecil tidak bisa buat KKR. Tapi dengan iman. Berjalan dengan iman. Bukan karena untuk pamer. Saya mau Yes As Ministri ini membakar semua gereja. Sain juga harus melakukan yang sama. Jadi sama-sama kita membakar, memberi api. Lihat. Ini KKR I'm chosen. Ini KKR kedua kami. Youth Revival for Christ in End Time. Selanjutnya. Ini KKR yang terakhir. Ingat ini? Tahu ini? Tahu lah orang di HG. Saya gak tahu bagaimana saya bisa ditemuin. Saya bisa jumpa sama BPD. Sorry, DPA. Eh, termasuk juga. DPA. Saya cuma disuruh gembala. Saya masuk di grup. Ketua-ketua pemuda masuk di grup. Setelah masuk di grup, saya masuk. Saya kenalin diri saya dengan lugu. Nama saya ini. Saya dari gereja ini. Ternyata cuma saya sendiri yang kayak gitu. Yang lainnya gak segitu gitu. Lalu saya dipercayai lakukan semuanya. Teman-teman. Menggerakkan. Bukankah ini yang Tuhan bilang. Visi. Kenapa saya mau berjalan dengan Tuhan itu? Untuk visi Tuhan di dalam diri saya. Untuk kegerakan anak-anak muda. Apa yang kita lihat dari gambar ini? Saya mendoakan mereka walaupun saya cuma jadi stage manager. Saya lepaskan berkat. Saya kuduskan semuanya. Ini kerinduan hati saya. Ini kerinduan hati Tuhan juga. Karena sudah nyatu. Disini terjadilah kegerakan KKR Ignite ini teman-teman. Semua kalau meeting, kalau teman-teman lihat itu cuma 4-5 orang. Gerejanya kecil-kecil semua lagi. Tak ada semangatnya kalau kita bilang. Untuk buat kegerakan. Tak pede. Dari sini kita mau buat KKR-nya jadi di tempat ini. Api di dalam ini. Jalan terus. Berjalan dengan iman. Setia saja perkara kecil. Apapun disuruh buat, buat. Walaupun saya pemimpin. Kerjakan semua video saya edit. Semuanya kita kerjain. Baju dan lain-lain semuanya kita siapin. Tidak ada yang lihat saya mungkin. Di tempat ini. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya supaya teman-teman semua dipulihkan. Tujuannya supaya teman-teman dilepaskan. Selanjutnya. Nah ini yang terakhir penutup. Boleh kita baca sama-sama 2 Korintus 5 ayat 17. 3-2. Jadi siapa? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Saya dipilih Tuhan hari ini. Di tempat ini semua kita dipilih Tuhan. Kita bisa ada di tempat ini. Begitupun saya bisa berdiri di tempat ini. Dan saya mau Tuhan mampukan dengan kuasa urapan Rauh Kudus. Teman-teman. Seperti saya bilang tadi. Ada hal yang tidak baik-baik aja. Ada hal yang mengikat. Saya ini terikat banyak hal. Tapi Tuhan lepaskan. Saya berhasil keluar dari itu semua. Dan Tuhan pakai di depan ini. Saya mau kasih tahu. Saya tidak mengajari. Tapi saya mau sharing. Hari ini Rauh Kudus yang di dalam. Tolong dipanggil. Dibangkitkan. Amin. Ada yang terikat di sini. Dengan kuasa-kuasa. Depresi, kegelapan. Roh-roh orang kuat. Kita mau lepaskan semuanya hari ini. Setiap kita mengalami apapun. Yang teman-teman boleh saya undang tim musik semuanya. Di depan. Boleh kita bangkit berdiri. Saya mau kita satukan hati. Tundukkan kepala kita dulu. Kita mau berdoa. Oke teman-teman. Saya mau kita fokuskan diri kita. Teman-teman. Ini bukan tentang saya pribadi. Ini bukan tentang siapapun. Ini Tuhan. Tuhan mau bekerja. Roh Kudus mau bekerja dalam hati kita. Saya berhasil diubahkan. Hari ini saya mau teman-teman semua di tempat ini diubahkan. Lebih dekat kenal sama Roh Kudus. Tahu bahwa ketika kita jatuh dalam dosa kita menyakiti orang terdekat kita. Tuhan. Jadi saya mau setiap di tempat ini. Saya mau berdoa kepada teman-teman semua dulu di tempat ini. Yang semuanya yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan di tempat ini. Roh-roh depresi. Roh-roh maut. Roh-roh bunuh diri. Kami mau bersihkan teritori di tempat ini Tuhan. Kami lepaskan berkat. Sucikan, kuduskan tempat ini Bapak. Malam hari ini. Sore malam hari ini Tuhan. Engkau bekerja Tuhan. Roh Kudus. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Tolonglah setiap anak-anakmu di tempat ini. Segala roh-roh yang bukan berasal daripada Tuhan. Kami usir dalam nama Yesus. Kukuk yang membelenggu kami. Kami lepaskan dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Teman-teman berdoa pribadi, lepas pribadi sambil kita angkat pujian ini. Dalam nama Yesus. Berdoa pribadi, lepas pribadi. Berdoa pribadi, lepas pribadi. Berdoa pribadi-lepas pribadi. Berdoa pribadi, lepas pribadi. Ba Terima kasih.